Di tengah rekapitulasi perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang baru memasuki angka 50% lebih, Tim Sabiri Nur Muhyiddin mengumumkan kemenangannya di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2021-2024. Paslon 01 memperoleh suara sebanyak 851.824 suara atau 50,24% Unggul tipis dari penantangnya Deni Indrayana Divriadi yang hanya memperoleh suara 843.662 suara atau 49,76%. Keyakinan merebut kursi Kalsel 1 disampaikan Ketua Tim Pemenangan pada Konferensi Pers di Banjermasin Senin sore. Setelah merampungkan perekapan seluruh formulir C1 KWK dan D1 KWK yang dikumpulkan saksinya. Kami memegang seluruh C1 dan kami tidak berani mengklaim tanpa data. C1 sudah kami rekap jauh-jauh hari 100% tetapi kami menahan diri untuk mengatakan kemenangan sebelum pleno di kejamatan dilangsungkan. Sangbirin dan Haji Muhyiddin memenangi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan dengan prosentase 50,24% melawan 49,76%. Kami menang di Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokwala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tapir. Kami memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Kabupaten-Kabupaten yang memberikan kepercayaan kepada pasangan kami namun demikian di Kabupaten Kota yang belum memberikan kepercayaan dan mengunggulkan pasangan kami apresiasi kepada semua pemilih kami juga kami berikan. Kemenangan Birin Muhyiddin didapat pada 6 Kabupaten di Kalsel diantaranya Banjar, Tapin, Baritokwala, Tanah Bumbu, dan Balangan. Vili dan Satya Naka, Kalsel Satunet.